Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, motor legendaris Yamaha Jupiter resmi meluncur sebagai motor skutik 2022. Apa iya? Seperti yang kita ketahui brosis, nama Jupiter sendiri sangat identik dengan motor bebek legendaris dari pabrikan Yamaha di Indonesia. Dan sayangnya untuk saat ini, nama Jupiter sendiri memang sudah tenggelam di pasar otomotif tanah air brosis. Tapi baru-baru ini pasar otomotif sempat dibuat kaget nih brosis, dikarenakan sosok Jupiter sendiri kembali hadir di pasaran sebagai motor skutik nih brosis. Hadir di segmen skutik pada Jupiter 125, memiliki desain semi-retro dengan sentuhan sporty. Mulai dari desain headlampnya yang sedikit menyudut, serta sen yang memiliki desain garis yang tegas. Beralih ke sektor panel instrumen pada Jupiter 125 ini, menggunakan sistem semi-digital dengan konektivitas bluetooth yang bisa menghubungkan smartphone ke motor. Bicara soal performa, motor ini dibekali mesin 124,8 cc, 1 silinder, 3 klep dan berpendingin udara serta terdapat teknologi EcoTrust Fuel Injector yang berguna untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sedangkan untuk suspensi pada Jupiter 125 ini, mengandalkan suspensi depan teleskopik dengan velg 12 inci dan ban 90x90, serta pengereman depan jakram. Sedangkan di belakang menggunakan monoshock dengan tabung, yang dinilai memberikan daya redam yang lebih dan velg 12 inci dengan ban 90x90, serta pengereman trombol. Soal harga, Jupiter 125 diluncurkan dengan harga 13,9 juta rupiah. Harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan Honda Beat di Indonesia, tapi dengan spesifikasi sekelas Vario 125 di Indonesia. Dan bahkan, fitur connected sekelas Yamaha N-Max juga ada loh di Jupiter 125 ini. Tapi sayangnya setelah mimpin cari tahu brosis, Jupiter 125 ini bukan dari pabrikan Yamaha brosis, melainkan dari pabrikan TVS yang juga hadir di Indonesia. Nah jadi gimana nih brosis, kalian tertarik gak untuk meminang sekutik satu ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.